Pernah gak sih dalam rumah tangga tuh merasa sedih banget, gak ada duit, gak bisa makan gitu? Pernah gak merasa sedih? Sampai nangis gitu? Iya. Terus gimana tuh ngomong sama Bang Boy? Gimana? Ini paling anaknya minta jajan atau minta makan. Oke temen-temen, kembali lagi bersama aku Echa. Dan kali ini, di video kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng sama istrinya Bang Boy dan juga Bang Boy. Aku pengen tau nih kisahnya Bang Boy, kesehariannya, hidupnya seperti apa gitu kan. Karena kan Bang Boy ini tipikal yang jarang cerita sama temen-temennya gitu. Diem baik gitu. Jadi kita gak tau apa-apa tentang dia gitu. Kita pikirnya dia baik-baik aja gitu. Dan ternyata gak baik-baik aja gitu temen-temennya. Jadi kali ini, di video siang hari ini, aku bakal ngobrol-ngobrol sama istri dan juga Bang Boy. Oke, kita langsung aja deh ketemu sama istrinya Bang Boy dan Bang Boy-nya ya. Nah oke temen-temen, disini udah sama istrinya Bang Boy, sama Bang Boy juga. Ini aku pengen podcast nih ceritanya nih. Aduh, podcast kita. Iya, kan belum pernah ngobrol-ngobrol masalahnya. Oh iya, Echa belum, karena belum lama kesini ya. Baru pertama kesini ketemu sama istrinya Bang Boy, waktu itu nyuruh adik ya, nganterin casan ya. Nah itu, wah kayaknya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, namanya Tete siapa sih? Nurul. Tete Nurul. Maksudnya yang perkenalan, kak? Ah, ini maksudnya. Tete Nurul. Aslinya dari mana, Teh? Jakarta sih. Dari Jakarta. Kalau lu Bang Boy? Aslinya? Iya, aslinya. Aslinya dari tadi. Enggak, serius, serius. Oh, dari kandungan dulu. Iya, dari mana nih? Kalau dibilang gua aslinya sih, warga ini ya, apa, seberang semua. Seberang tuh seberang mana tuh? Kalau gua sendiri sih kelahiran Jakarta. Oh, kelahiran Jakarta. Seberang tuh Lampung? Enggak, Kalimantan sama Pangkal Pinang. Oh, Kalimantan. Oh, ternyata Bang Kalimantan Bang Boy. Mantap, mantap, mantap. Nah, udah berapa lama nih, Tete sama Bang Boy? Udah tinggal di sini? Itu berapa lama? Tinggal di sini nih, ya? Di rumah ini nih. Kalau masalah itu, karena saya laki-laki, dia akan pusing dengan kerjaan. Ini langsung tanya. Nah, gimana tuh, Tete? 14 tahun. 14 tahun di sini, di rumah ini? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya pernah di rumah ini sebentar sih, di neneknya Boy. Di neneknya Bang Boy. Sempat ngontrak-ngontrak juga dulu? Iya, ngontrak. Oh, cuman akhirnya memutuskan untuk tinggal di sini? Iya. Tinggal di sini tuh pas udah punya anak apa belum? Lalu masih... Masih amil. Masih amil. Berarti nikah udah berapa tahun? Mohon maaf. 14 tahun lebih. 14 tahun lebih ya? Shit, lumayan lama loh. Gokil loh. 15 tahun. Suka duka selalu dilewati pesama. Wih, di luar biasa. Nah, terus... Udah 14 tahun, lama berkeluarga. Terus anak 4 ya? Tiga. Oh, anak 3. Anak yang pertama umurnya? 13. 13. Itu yang perempuan tadi tuh. Yang kedua? Yang kedua, 7 tahun. 7 tahun. Terus yang paling bontot? Setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Iya, iya, iya. Ingat nih? Gak ingat? Ya ampun gimana sih? Bapak aja gak tau. Nah, sekarang ke lebih personality nih. Untuk Ten Hurul. Di mata Ten Hurul itu, Bang Boy itu seperti apa sih sosoknya nih? Oh, nyembelin. Nyembelin, Kak. Tau gimana. Kadang ada sebelnya lah. Itu pas sebel gimana? Kayak ngayang. Baik. Perhatian juga sih sama keluarga. Perhatian sama keluarga. Sayang. Setia. Masa sih? Masa sih? Malu-malu. Nah, hal apa yang membuat Ten Hurul kadang-kadang kesel sama Bang Boy? Oh, kalau gak pulang pulang, jebalin coib ya? Oke, apa tuh contoh kecilnya nih? Apa ya? Kadang suruh nungguin anaknya aja, kadang susah dia juga. Oh gitu? Iya, kok. Kan capek ya? Iya, bentar aja. Ribet, Boy. Apalagi anak ketiga. Jadi, Boy untuk ke depannya, kalau dimintain tolong, gercep lah, jadi Papa Siaga lah. Cuman... Cuman emang sih, Teh. Kalau dari aku pribadi sih, melihatnya si Bang Boy ini emang suka berkelana nih. Maksudnya, bagaimana caranya dia dapat menghasilkan uang lah untuk istri dan anak. Soalnya setiap pergi nih, ngomonginnya, gue mikirin orang rumah, mikirin orang rumah. Gitu terus dia ngomongnya. Jadi, kalau Bang Boy keluar rumah itu, kalau menurut aku ya, gak lupa sama keluarga sih. Kalau menurut aku kanan selalu ngomongnya, keluarga gue gimana ya di rumahnya, keluarga gue gimana gitu. Dikirin aja gitu terus. Jadi, ada benda, ada saksi. Salahnya gak sepedunya juga gitu. Cuman, harus lebih buat ini lagi, Boy. Harus siaga. Iya, kalau lagi di rumah, di rumah kan minta tolong jagain anaknya sih sebesar. Enak ngejagain. Udah jangan berantem, jangan berantem. Ngejagain emaknya. Ngejagain emaknya. Ngejagain emaknya. Nah, kalau... Ngejagain emaknya podcast, eh, cagak. Gak apa-apa lah, sekali-sekali lah. Ya kan? Nah, terus, apa namanya, Bang Boy sendiri, sayang gak nih sama istri nih? Jelas lah, 14 tahun kalau sama saya kan gak mungkin sampai selama itu. Bener ya, sayang lah ya. Berarti, umur berapa tuh Bang Boy lu nikah? Bapak, kak. Masih lama ya? Iya, salam. Dia 22, aku 20. Oh, selisih 2 tahun. Sekarang umur lu berapa? 36. 36, berarti Teteh 34 ya? 34, jalan 34. Anak udah 3 ya, malah bilang lah. Nah, terus, harapan untuk Bang Boy nih, dari Teteh, gimana ke depannya harapan? Apa? Gue nanya. Wah, harapan. Ini kan udah 2024 nih, harapannya ke depannya, bagaimana? Iya, mudah-mudahan, ya makin sukses lah. Amin. Amin. Makin semangat. Semangat. Kerja ya. Kerjanya. Amin. Apa yang diinginkan, sudah tercapai. Nah, iya. Kalau untuk harapan keluarga sendiri, terutama untuk anak-anak, mungkin nanti suatu saat, anak-anak ini kan berdokumentasi, ini akan bertahan ya kan, namanya sosial media. Pasti akan bertahan lama, ketika nanti anak-anak nonton, harapannya untuk anak-anak bagaimana. Semoga anak-anak tua, kelak nanti dewasa, menyediakan sukses. Amin. Selalu, membagikan orang tua, dan, apa, taat dengan agama. Amin. Kalau dari Teteh? Ya, sama. Sama. Bangku, iya. Oke, oke. Nah, kegiatan sehari-harinya Teteh, ngapain aja sih, kalau di rumah, urus sana kan. Urus sana. Terus? Ya, kemarin kan jualan, ini karena lagi, bantu-bantu beres-beres juga, jadi, ini dulu. Jualannya, iya. Oh, biasanya jualan apa tuh? Jualan, kayak ayam, gitu, rompongan gitu kan. Rompongan, kayak sante, gitu, kulit. Ada seblak juga. Jadi, semenjak lagi ada renovasi, berhenti dulu. Alhamdulillah, itu buat tambah-tambahan tuh berarti ya. Iya, buat tambah-tambahan. Berjajan-jajan tambah. Iya, bener. Berjajan-jajan anak. Nah, Teteh Nurul sama Bang Boy, pada saat itu kan, pernah gue mendapatkan kabar, bahwa, ada di titik, yang bener-bener pahit banget. Tapi ini yang, baru satu doang yang gue tau ya, tapi yang selebihnya, emang gue gak usah tau lah. Yang satu ini aja yang gue tau. Gue pengen tanya di sini, Teteh waktu, pernah gak sih dalam rumah tangga, merasa sedih banget, gak ada duit, gak bisa makan, gitu. Pernah gak ngerasa sedih? Sampai nangis gitu. Iya. Terus, gimana tuh ngomong sama Bang Boy? Ini paling, anaknya minta jajan, atau minta makan, gitu. Gitu aja ya. Terus, lu cara mengatasinya, bagaimana Bang Boy? Pada saat, pada saat lu, bener-bener gak pegang uang, sama sekali. Ya, paling gue, jatuhnya nyari pinjeman. Oh, nyari pinjeman. nyari pinjeman. Atau, kadang-kadang 20 ribu, atau, yang penting, masuk makan aja lah, gitu, nasi buat anak istri aja. Iya, iya. kalau misalnya pernah ngepepet, 25 ribu, 25 ribu, iya. Tapi cukup itu. Cukup-cukupin ya? Untuk hari itu juga, Pak. Iya. Untuk hari itu aja. Ya ampun. terus kan, waktu itu kan gue dapet kabar tuh, bahwa listrik mau dimatiin, sampe, bener gak teh, kalau pas waktu itu, kalian sampe makan, satu rame-rame, sampe Bang Boy cuman dapet sisaan. Iya, pernah makan. Itu ya. Nah itu, gimana perasaan? Udah, yuk, ngomong. Gak apa-apa, ini kan aku pengen tau aja gitu, gimana ngadepin, kondisi yang seperti itu, gitu loh. Kalau aku pribadi pun, ngalamin kayak gitu, pasti sedih banget sih, pasti bisa nangis-nangis, ya Allah kok begini banget ya, gitu kan. Nah, terlihatnya pada saat itu, ngurasainnya kayak gimana tuh, sampe makan rame-rame. Makan, rame-rame. Anak juga kasihan, kan. Satu bungkus rame-rame tuh. Itu dapet nasi dari mana Bang Boy? Nasi? Oh gitu. Minta sama mertua sih ya gitu. Pernah minta. Minta gitu ya, satu bungkus buat rame-rame. Ya Allah, sampe, lu terakhir ya, ya tanya yang terakhirlah, yang penting langilain, makan dulu, lu terakhir gitu. Bareng sih, biasanya bareng gitu. Bareng? Ayam rame, iya gue soalnya pas denger kabar itu, sedih banget gue. Dan, gue tuh pun taunya dari Endra. Kalo Endra gak ngasih tau pun, gue gak tau. Gitu. Dan, pada saat itu, akhirnya temen-temen, em, sampe, kita tuh, kok, mungkin ada pemikiran, kok anak-anak CB, gak peduli ya, sama kondisinya Bang Boy? Nah, itu masalahnya, Bang Boy tuh kadang-kadang, sering menutupi, kesedihannya, kesusahannya tuh sering menutupi guys. Jadi kita, anak-anak tuh gak tau. Dan ketika anak-anak tau, anak-anak juga ada, sembangsinya lah ya, walaupun sedikit ada sembangsinya, akhirnya kasih ke Bang Boy, ya walaupun gak seberapa, tapi, adalah untuk mereka makan gitu, pada saat itu. Dan, Alhamdulillah juga ada yang ngebantu ya Bang Boy ya, pada saat itu untuk bayar listrik, untuk makan, Alhamdulillah banget ada yang ngebantu, jadi ketolong lah di situ. Nah, paling, pesan gue, Bang Boy, sama Tete, kalau misalkan Tete merasa sedih, atau gimana, curhat aja sama Bang Boy. Nanti ketika Bang Boy misalkan, menampung curhatan dari, orang rumah, terus gak sanggup, mendingan ceritakan anak-anak. Jadi anak-anak bisa ngasih solusi, jangan diem aja, mau lu sakit, mau lu gak ada uang, ngobrol sama temen-temen, biar, kita nyari solusi bareng-bareng. Jangan sampai, yang satu senang, yang satu susah. Karena kan kita sama-sama ya, kita ini udah bukan kenal satu dua hari, tapi kita udah kenalnya udah lama, jadi jangan sampai, menanggung kesusahan itu sendiri. Kalaupun anak-anak tidak bisa membantu secara materi, sedangkan bisa membantu hal yang lain. Bisa meringankan beban pikirannya Bang Boy, sedangkan kayak gitu lah. Itu aja sih pesan gue Bang Boy, jadi jangan dipendam sendiri, karena begitu anak-anak tau pun, termasuk gue pun tau, gue juga sedih gitu kan, karena lu sakit, ngada duit, polisi-poli matiin, uang makan gak ada, itu kayak gimana gitu, karena kan kita tau, lu punya anak ketiga ya kan, kayak gitu aja sih. Ya, mudah-mudahan nanti Bang Boy bisa naik, Youtubenya, rejekinya melimpa, untuk kita semua, kita yang belum punya rumah, nanti bisa punya rumah sendiri, yang luas gitu ya, ya tindaknya gak usah luas-luas lah, yang penting bagus, nyaman, 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 gak kebocoran, gak kebocoran, terus hidup bahagia selalu, yang penting sehat-sehat. Itu yang penting. Sekarang Boy, harta gak bakal di bawah mati, jadi kita sederhana aja, yang penting bahagia. Betul, itu yang penting sama-sama. Tenurul, gimana nih, senang gak lihat rumahnya, udah di Renang Pasisi sekarang? Alhamdulillah sih senang. Senang ya? Senang. Ucapan apa buat Donatur, dan para penonton, yang sudah support, dan menyumbang. Buat Donatur, terima kasih banyak, udah mau, bantu-bantu. Selamat makasih sama teman-teman CB, udah support, sama bantu buat Lamboy. Iya, sama-sama lah. Nah intinya, kalau bersyukur aja, Tengah ya, jangan lupa banyak-banyak berdoa juga, karena, ini, laki-laki ini nih, kalau jalan keluar, harus didoain, karena takutnya jadi, amba terjek gitu, kalau gak didoain nih. Nanti dia bingung lagi, ini di jalan nih, aduh. Tapi itu percaya gak, Boy, kalau misalnya doa seorang istri itu, mujarabnya bagus banget? Iya. Betul, maka doanya mujarab itu kan, pertama, kalau laki-laki orang tua ya? Iya, orang tua. Istri juga, iya. Ujarab itu tembus, kalau, katanya sih, tembus ke laki tujuh. Iya, benar. Langsung-langsung ke meja kerja Tuhan. Iya, benar. Orang tua sekarang dimana ya? Orang tua siapa, orang tuanya Bang Boy? Nah, yang kemarin di, apa namanya, di Tansel. Iya, kemarin ketemunya. Itu orang tua, yang cewek ya, yang cewek itu, cuman kalau bapaknya ya, bapak. Oh, oke. Kalau teteh? Orang tua dimana? Ada bako di bawah, ada. Kalau ibu udah gak ada. Kalau ibu udah gak ada. Iya, iya, iya. Nah, nanti, kalau keinginan orang tua kan pasti ada ya, terhadap anaknya nih. Pengennya anak-anaknya jadi apa nih? Cita-citanya nih, ntar nih. Harapan orang tua kan pasti ada tuh, impiannya anak gue harus jadi ini, jadi doktor. Yang jelas, menjadi orang yang sukses. Jangan kayak bapaknya terungguan gitu lah, misalnya. Ya kan? Bisa lebih sukses lah. Makanya, orang tuanya, dengan anak kecil, bekerja keras lah. Bagaimana caranya supaya anak itu, menjadi yang lebih baik, kepada orang tuanya. Iya. Yang terbaik lah ya, terbaik untuk anaknya. jadi buat kedua orang tuanya, buat keluarganya, dan juga bagi Nusa dan bangsa. Minam, 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 minam. Semoga terkabulkan lah doa kita yang sekarang ini ya, di tahun-tahun ke depannya. Nah, terakhir. Terbelum closing. Kasih tanda dong, kalau bahwa kalian berdua nih, sama-sama saling sayang. Tunjukkan rasa sayangnya. Ini mancing-mancing, gak apa-apa guys. Exclusive ini, exclusive ini. Tunjukkan dong rasa sayangnya. mau sama lo malu guys. Aduh, gue jadi terharu. Gue yang terharu. Jadi, jadi gue yang terharu. Tapi aku salut sama Bang Boy, sama Tete, walaupun keadaannya seperti yang sekarang, tapi selalu bersama gitu ya. Mudah-mudahan, buat contoh juga untuk aku pribadi gitu ya, mau keadaannya senang, susah, tetap sama-sama pasangan, maupun keluarga. Dari aku berkunjung sini tuh, dapat sesuatu, apa ya, pembelajaran lah dari Bang Boy juga gitu ya. Sering-sering komunikasi, sering jaga sama, apa, saling satu sama lain jaga, saling mengerti, ya kan kondisi apapun juga tetap bersama, sama keluarga. Itu salah satu contoh buat aku sih. Yang bikin kita awet dalam rumah tangga itu, pertama yang saling percaya. Saling percaya ya. Kedua, ketiga kita lagi susah, jaring-saling-saling support. Oh iya bener-bener. Jangan malah saling, misalkan, suami yang susah, suami istri itu harus memiliki semangat. Jangan marah, menghujat atau apa gitu. Ah lu, gak bisa kerja ini, jangan seperti itu gitu. Iya bener-bener. Itu aja sih. Bener-bener. Iya gue salut sih, gue ngeliat elu, Bax, itu salut, kondisi apapun, tetap kalian tuh, bareng-bareng terus gitu loh. Ya semoga juga, buat kecah juga kan dari gue. Iya bener. Langgeng lah sama Bang Jack. Amin. Iya bener-bener sampai maut memisahkan. Amin 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 amin. Siap deh Teteh, terima kasih banyak. Udah mau podcast baru nanti, mudah-mudahan nanti, kalau ada waktu lagi, aku selalu turun ke sini. Boleh gak? Boleh. Boleh. Boleh banget lah. Pokoknya 4 jam, itu terbuka buat anak-anak CB. Wih di, mantap. Siap ya, thank you. Bang Boy sama Teteh. Iya. Ini ada titipan dari Bang Jack, buat anak-anaknya Bang Boy sama Teteh ya. Terima kasih ya. Makasih banget buat Bang Jack ya. Semoga sehat selalu buat Bang Jack, selalu langgeng pakai ca juga. Amin. Semawalah pokoknya. Amin amin. Dan dipergantikan rejekinya pokoknya. Amin. Iya itu gak seberapa sih, cuma buat anak-anak jajan lah intinya. Saya tidak pernah melihat dari nominal. Pokoknya berapapun, saya tuh udah terima kasih banget. Amin amin amin. Berkat semua buat kita semua. Amin. Ya teman-teman, akhirnya kita udah podcast bareng sama istri ya Bang Boy, dan juga Bang Boy. Ada satu pelajaran yang aku dapat saat berkunjung ke rumahnya Bang Boy. Sedih lah ngeliat kondisi ya Bang Boy seperti ini, tapi mereka berdua gitu kan, saling sama-sama gitu, walaupun dalam situasi yang susah, senang, atau berdua gitu kan. Nah itu salah satu pembelajaran buat aku juga. Mungkin nanti, ya kami damit lah ya, maksudnya harus belajar dalam kondisi susah ataupun senang, tetap harus sama-sama pasangan, sama keluarga juga gitu ya. Harus sama-sama terus. Jangan sampai terpisahkan atau terpecebelah gitu ya teman-teman. Karena yang namanya rejeki itu pasti ada aja, selagi kita masih sama-sama kelemah keluarga gitu teman-teman. Aduh udah, aku gak ini ya, agak-agak sedih gitu. Kalau misalkan kayak begini nih, apalagi sama anak-anaknya Bang Boy gitu kan, tinggal di sini, di rumah yang kecil kayak gini, tinggal sama anak-anaknya Bang Boy, berlima berarti mereka di sini, ya aku gak ngebayangin sih dengan kondisinya kayak gini ya teman-teman ya. Oke intinya buat kita semua selalu bersyukur aja dengan apa yang kita punya sekarang, ya selalu bersyukur, jangan pernah mengeluh, karena masih banyak orang-orang keluar sana yang kurang beruntung seperti kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir, jangan lupa selalu tunggu video-video yang terbaru dari aku, dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, selalu tumpah kembali kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!